Sebuah mobil dinas salah satu OPD di Lombok tengah menabrak dua sepeda motor dan tiang listrik di jalan umum jurusan rempung Labuhan Lombok. Akibat kecelakaan tersebut mengendara sepeda motor mengalami luka cukup serius, sedangkan sopir mobil dinas mengalami luka ringan. Mengutip terangan video unggahan akun Etrang Media, mobil dinas membawa lima orang penumpang melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Labuhan Lombok. Saat menyalip sopir, mobil dinas dikagetkan karena di depannya ada sepeda motor. Akibat kecepatan tinggi, mobil dinas lepas kendali dan menyeruduk dua sepeda motor di depannya hingga terjatuh. Bahkan tiang listrik pinggir jalan tak terhindarkan menjadi sasaran. Warga langsung memberi pertolongan pada pengendara sepeda motor dan dibawa ke puskas mas untuk mendapatkan perawatan akibat luka serius yang diderita. Berdasarkan informasi yang viral di media sosial Facebook, pengemudi mobil dinas nas tersebut adalah anak SMP. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit Satuan Lalu Lintas Polreslo Team guna proses penyelidikan lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati selamat menikmati